Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Muslim Kali ini kita akan berbagi untuk belajar menggambar dan mewarnai Nah gambarnya seperti ini Nah nanti kita akan belajar bagaimana dari awal Kita membuat sketsan sampai mewarnainya Yang pertama Nah akan membuat gambar wajah seperti ini Ikuti pada gambar seperti ini Dan ini gambar sebagian tangan dan sendoknya Kemudian dilanjutkan seperti ini Nah nanti sudah ada gambar wajah Kemudian kita akan gambar tangan Kemudian dan gambar bagian tubuhnya Kemudian yang selanjutnya Gambar bagian tubuhnya kita sosekkan Kemudian di depan kita kasih makanan Ini wadah makanan ada nasi anda lauk Kemudian kita kasih gelas Kemudian ini untuk mejanya Untuk tampilan mejanya Nah kemudian kita sempurnakan seperti ini Kemudian kita tambahin buah-buahan Kemudian di belakang anak ini kita tambahkan kursinya Nah setelah tadi ada tambahan kursi Kemudian di samping kursi ini Atau di belakang meja ini Kita tambahkan kulkas Di atas kulkas kita tambahkan Pas bunganya Kemudian Kita tambahkan lagi di belakang anak ini Ada gambar sebagian lukisan Kemudian Kemudian ini ada gambar kurdennya Nah sketchannya sudah jadi Mari kita mewarnainya Kemudian untuk wajahnya Kita mewarnai wajah dulu Wajahnya ini telinga Kemudian tangan, leher Dan ini tangan yang kelihatan ini Kita warnai dengan warna coklat Nah coklatnya coklat yang ini ya Tetapi mewarninya hanya sebagian ketim saja Seperti ini Jangan diratakan Nanti hanya sebagian-sebagian saja Kemudian yang berikutnya Untuk gambar wajahnya tadi Kemudian tangan Nah ini setelah tadi ada coklat Kemudian kita sapukan dengan coklat yang muda ini Nah caranya bagaimana Agar terbentuk gradasi Kita sapukan dari warna coklatnya tadi Kita sapukan secara merata Sehingga terjadi warna gradasi seperti ini Nah warnanya bukan menghasil ya Tapi dengan bulat, 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 bulat Jadi berakannya membulat Bukan menghasil Tapi berakannya membulat Sampai rata Sehingga terbentuk gradasi seperti ini Kemudian untuk yang ini Untuk yang gambar bajunya Ini dari warna biru tua Yang biru yang ini Dan biru muda Jadi kita campurkan antara biru tua dan biru muda Sekali lagi Mewarnainya gerakannya bulat-bulat-bulat Kemudian untuk yang disini Ini ada gambar awannya Awannya Atau gambar langitnya Disini juga biru tua dan biru muda Sama warnanya gerakannya bulat-bulat Kemudian untuk rambutnya Ini kita sabukan dengan Kita beri warna dengan warna kuning yang ini Warna kuning yang ini Kemudian untuk pisau Untuk buahnya Ini buah apelnya Ada buah apel Oleh yang ini Perpaduan warna coklat yang ini Coklat yang agak muda ini Atau orang yang ini Dengan warna kuningnya Kemudian untuk buah apelnya ini Warna merah tua Dengan warna Ini Pink Kemudian untuk pisangnya ini Bisa dengan oran Dan warna kuningnya Ini kita sabukan sedikit Orangnya Kemudian kita kasih Warna kuningnya Kemudian yang ini Untuk lauk atau sayurnya Ini ada sayurannya ini Warna hijau tua Dan warna hijau muda Kemudian untuk yang ini Untuk yang lauknya Atau ayamnya ini Ini warna coklat ini Yang coklat ini Disabukan dengan coklat yang ini Sama seperti gambar yang tadi Kemudian yang selanjutnya Ini tadi sudah selesai Sudah selesai Kemudian kita lanjutkan Yang di belakang ini Yang di belakang ini Lukisannya ini Yang tadi kan Warna biru tua Biru muda Kemudian Biar lebih halus Kita campur dengan warna putih Kita sabukan juga dengan warna putih Biar ada beradaan seperti ini Kemudian untuk yang warna pohonnya ini Ini antara hijau tua dan hijau muda Bisa ditambahkan sedikit warna kuning Kemudian untuk yang ini Pohon yang disini Ini perbatuan antara warna ini Warna coklat ini Agak terlaluan dengan warna kuning Kemudian untuk kordennya Untuk warna kordennya Nah kordennya ini Dengan warna merah Nanti warna merah Kita sabukan dengan Atau kita cabut Dengan warna pinknya Yang ini warna pink Lagi mewarnai Gerakannya bulat-bulat Jadi satu Untuk kordennya Jadinya seperti ini Ini bisa kita tambahkan Untuk memperhalusnya Kita tambahkan warna putih Kemudian untuk bingkainya Ini bingkainya Yang disini warna kuning Kemudian untuk bingkain luarnya Ini coklat tua Warna coklat tua Yang tua ini Kita campur dengan warna yang ini Ini coklat tua Dengan warna oranye Untuk yang bingkain lukisannya Kemudian untuk ini Kulkasnya Warna kulkasnya ini Biar ada warnanya Kita beri warna Biru yang paling tua ini Biru yang paling tua ini Kemudian nanti kita campurkan Dengan biru mudanya Seperti ini Jadinya seperti ini Atau yang ini tadi Untuk yang kulkasnya Warna biru tua ini Kita campurkan dengan warna Warna apa ini Warna ungu mudanya Ini bisa juga Kemudian untuk Fas bunganya Ini biru tua Dan warna putih Bisa bisa Kemudian yang ini Untuk daunnya ini Hijau tua Dan hijau muda Ini warna merah tua Dan putih Kemudian untuk ini Ada kursinya Kursinya Kita beri warna Ini ya Warna coklat Yang nomor dua ini Kita campur Dengan warna Orin Ini warna coklat Yang nomor dua ini Kita campur Dengan orin Sekali lagi Gerakannya Bukan aset Tapi bulat Bulat Nah Kemudian untuk Taplak mejanya Ini bisa kita Kombinasikan Artinya silahkan Berkreaksi Ini hanya Contoh saja Ini kita beri Warna hijau Hujau Sebegitu Hintamat Kemudian nanti Bisa kita Campur lagi Dengan warna Hujau muda Dan warna kuning Juga bisa Kemudian Untuk yang gelasnya Ini gelas ini Kita beri warna Yang biru Mudah Ini nanti Kita campur Dengan warna putih Nah Jadinya seperti ini Ini tadi Dicampur dengan Hujau Hujau muda Nah ini sudah Sudah bagus Nanti bisa Dipalesekan sendiri Kemudian Yang disini Ini untuk Latar dindingnya Kita beri warna Hitam Tapi Tidak terlalu tebal Kita beri warna hitam Atau Warna abu-abu juga bisa Ini warna hitam Atau abu-abu Nah nanti Kita Sabukan Atau kita Campur dengan Warna putih Kita campur dengan Warna putih Sehingga terjadi Gradasi Sekali lagi Gerakannya adalah Bulat-bulat-bulat Nah Seperti ini Ada Gradasi Seperti ini Kemudian Ini Kita Berjelas Ini Ini Setelahnya Tempoknya Tempok batu Tempok pasang batu Kita Berjelas Ini Dengan Ini Kita beri gambar Batu-batuan Disini Ini Biasanya Kita menggunakan Pensil gores Pensil gores Kalau tidak salah Ini pensil yang 8B Juga bisa Pensil goresnya Kemudian Setelah ini Nanti selesai Ini Untuk Yang Rambutnya Tadi Pertama warna kuning Sekarang kita Tutup dengan Warna hitam Kemudian Untuk yang Kordetnya Tadi sudah Selesai Kita berjelas Kita beri Garis-garis Seperti ini Biar lebih cantik Kita beri Warna hitam Juga Nah Tadi Setiap Untuk Memperjelas Jari Sisi-sisinya Kita Tebalkan Dengan Warna hitam Atau Dengan Pensil goresnya Jadi Masing-masing Ini Dari Sisi-sisinya Terluarnya Ini Kita Tebalkan Dengan Pensil gores Nah Kemudian Untuk Yang Taplak Mejanya Tadi Ini Bisa Kita Kreasikan Seperti Ini Kemudian Yang Di Belakang Ini Untuk Dindingnya Silahkan Kalian Berkreasi Warna-warna Ini Hanya Dontor Saja Jadi Silahkan Ini Bisa Dikreasikan Sesuai Kesukaan Warna Kalian Masing-masing Jadi Hasil Akhirnya Jadinya Seperti ini Terima kasih Bisa dipraktekan Di rumah Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.